assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di giri punama channel pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mendengarkan komunikasi radio matir melalui satelit 8A2 tonton terus videonya namun jangan lupa untuk subscribe dan like agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi terus dengan saya di giri punama channel baiklah apa yang perlu kita persiapkan yang perlu kita persiapkan pertama kali adalah halaman page dari 8 ya di Facebook Hai ini dia jadi alamatnya di facebook.com 8 satelit ya Hai tampilan akan seperti ini kenapa kita mesti membuka halaman site dari 8sat untuk melihat jadwal peredaran dari satelit 8 ini dia jadwalnya ya jadwal ini akan diperbarui setiap pekannya oleh 8 seperti ini ya tanggal 22 hingga 28 Februari kita akan melihat jam berapa saja satelit 8A2 ini melintas melintasi katulis tiwa dengan layanan voice repeater ya Nah ini sebagai contoh tanggal 28 Februari bertepatan video ini dibuat itu sekitar jam 9.57 hingga jam 10.17 setelit 8 ini akan memberi layanan voice repeater ya Nah yang kedua di jam 18.36 hingga jam 19.01 ya voice repeater juga Nah untuk jam-jam yang lain layanannya tidak berupa voice ya ini bermacam-macam nih nah khusus Sabtu Minggu itu jadwalnya dua kali ya untuk layanan voice repeaternya Nah untuk di hari yang lain itu hanya sekali ini contoh di hari Jumat tanggal 26 Februari layanan untuk voice repeater itu hanya di jam 17.55 hingga jam 18.15 ya setelah itu yang nggak ada ya Nah ini harus kita ketahui ya jangan sampai kita nanti tracking ya udah panas-panas di luar kok nggak kedengeran ya karena memang bukan jadwalnya Nah setelah itu kita perlu juga membuka website yang menyediakan layanan tracking satelit secara online ya atau real-time saya menggunakan n2yo.com ya ini contohnya tampilannya Nah ketika kita sudah membuka halaman ini kita perlu mengarahkan satelitnya ya dengan cara mengklik menu satelit on orbit terus kategorinya amatir radio nah nanti kita cari satelit 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 istirahat satelit tymati нужно ya untuk kita klik jadi alfabet order ke L disini ya disini ada 8AE 8AE nih kita menggunakan yang 8AE kalau 8A3 itu non amatir ini yang kita gunakan yang 8A2 disini kita track kita tunggu beberapa saat nah inilah adalah lintasannya kita klik untuk memperbesar saat ini ada di South America ya satelitnya ya lewatnya nih posisinya baru akan melintas Indonesia itu mulai di jam 9.57 tadi ya untuk jadwal hari ini kita baru bisa memonitornya ketika satelit berada di atas katul istiwa ya disekitar sini nih ya nah untuk monitor kita hanya perlu mengarahkan HT kita ya di band UHF di frekuensi 4.35 poin 8.90 ya ini hanya dengan HT sederhana ya saya kemarin menggunakan ini Huawei dengan antene teleskopit ini saya sudah bisa mampu mendengarkan komunikasi radio amatir nah untuk saat ini saya akan coba nanti demokan menggunakan Rick Huawei ya yang dual band dengan antena luar ya cara tracking ini juga bisa kita gunakan melalui apps ya melalui Android ya karena saya posisinya di dalam ruangan ya di indoor maka saya menggunakan yang berbasiskan web ya dan menggunakan radio Rick mini Rick dengan antena luar VHF sebenarnya sehingga saya tidak melakukan komunikasi disini ya hanya sekedar monitor saja ya itu kira-kira hal-hal yang perlu dipersiapkan nah pada video berikutnya saya akan tunjukkan ketika saya melakukan monitoring oke waktunya sudah masuk jam 9.57 satelit sudah mendekati kata tulis tiwa saya sudah standby buat kemudian 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 kesini Nah sudah mulai Sudah mulai terdengar ya Sudah mulai terdengar Yang kejar itu Sumatera ya regionnya Tua tengah ya selamat menikmati ini saya menggunakan antena VIFC untuk CHT lebih jelas itulah demo sederhana proses monitor komunikasi radio amatir yang jelas tertangkap hanya menggunakan handy talky dengan antena teleskopik ya meski sebelumnya saya mencobanya menggunakan mini rig namun karena tidak kesesuaiannya antena saya menggunakan VIF antenanya sedangkan untuk reship di komunikasi satelit ini kita menggunakan band UHF ya VIF digunakan ketika kita transmit video ini hanya menjelaskan cara monitor atau cara mereship komunikasi satelit menggunakan band UHF terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada kekurangan sampai jumpa di kesempatan yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati